Oke Sobat Youtube, kembali bersama Sukani TV. Berita harian dari Sukani TV. Kronologi kecelakaan tunggal yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah. Kecelakaan terjadi pada sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, jalur yang menjadi tempat kejadian perkara atau TKP tersebut merupakan jalanan lurus yang tak berkelok. Ruas jalan pun tak bergelombang, dan cuaca sedang cerah. Semula sebuah mobil Mitsubishi Pajero bernomor polisi B1264 BJU, berisi lima orang termasuk sopir, melaju dari arah Jakarta menuju Surabaya. Setibanya di kilometer 672.400A, mendadak laju mobil oleng ke sisi kiri bahu jalan, membuat mobil menghantam pembatas jalan berbahan beton. Kuatnya benturan, membuat bodi mobil terpelanting dari titik benturan di KM tersebut sejauh 30 meter hingga mobil masuk di lajur cepat. Jenazah yang ditemukan di luar, Vanessa Angel sekitar 3 meter dari kendaraan tersebut, ujarnya saat dihubungi awak media, Kamis tanggal 4 November 2021. Sedangkan jenazah Febri, diketahui masih di dalam tempat duduknya, di samping kiri sopir. Karena, ungkap Latif, Febri masih mengenakan sabuk pengaman kendaraan, safety belt. Suami berada di dalam karena mengenakan safety belt, yang Vanessa Angel tidak mengenakan safety belt dan duduk di sebelah kiri, ungkapnya. Perihal dugaan laju kecepatan mobil, Latif memperkirakan, sebelum insiden tabrakan itu, mobil diperkirakan dalam kecepatan tinggi. Kalau dilihat dari kondisi kerusakan, kendaraan tersebut melaju lebih dari 100 km jam, tapi kecelakaan terjadi pada sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, jalur yang menjadi tempat kejadian perkara TKP tersebut merupakan jalanan lurus yang tak berkelok. Ruas jalan pun tak bergelombang, dan cuaca sedang cerah. Oh ini Lisi pun hingga saat ini masih melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut di TKP. Korban yang meninggal, kata dia, saat ini telah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diproses lebih lanjut. Oke sobat itulah info yang lagi viral.